Nah, ketika kita sudah tahu apa itu masalah, definisinya, ini judulnya identifikasi. Bagaimana sih cara identifikasi masalah agar kita mendapatkan solusi out of the box? Karena bisa jadi ketika kita salah mendefinisikan masalah, solusinya jadi terpaku itu-itu saja. Nah, ini akan menjadi penting. Nah, sebelum masuk ke situ ada sedikit background cara berpikir, bahwa dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, yang tidak jelas solusinya, termasuk adalah desain. Ada dua proses berpikir, ada proses divergent thinking, ada convergent thinking. Nah, divergent thinking itu adalah berpikir untuk membuat alternatif solusi sebanyak-banyaknya. Nah, pendidikan kita ini kurang melatih divergent thinking. Contoh pertanyaannya misalnya, sebutkan manfaat, 10 manfaat batu batak. Satu buat bimbing, buat masak, jadi alas kompor, lempar anjing, jadi alat peraga karate, gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu susah. Kenapa susah? Karena memang tidak dilatih, dan kalaupun dilatih, susah berisanya, gitu ya, gurunya. Nah, kemudian, setelah divergent thinking, kita berubah ke convergent thinking, di mana convergent thinking adalah proses memilih alternatif. Nah, kedua hal ini harus berjalan, kenapa? Karena kita tidak mau memilih alternatif dari alternatif yang sedikit. Jadi, kita harus meluaskan dulu alternatifnya, nah, baru nanti kita dari yang luas itu bisa memilih alternatif yang terbaik. Kalau misalnya disini ada yang latar belakang yang matematik, kalau misalnya kita hanya convergent thinking, bisa jadi kita terpaku di lokal optimum. Nah, kalau misalnya kita divergent thinking, terus convergent thinking, kita bisa, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan optimum global. Nah, definisi masalah yang baik adalah definisi yang tidak mengarah pada solusi tertentu. Atau definisi masalah yang baik adalah definisi yang membuat proses divergent thinking kita bisa meluas seluas mungkin. Karena prosesnya kita harus membuat alternatif seluas mungkin, baru kita bisa memilih yang terbaik. Kalau misalnya kita skopnya disini, ternyata solusinya ada disini, ya kita tidak akan ketemu kesini, karena baru divergent thinkingnya disini. Nah, harus luas dulu, biar semua solusinya bisa diidentifikasi. Nah, contohnya misalnya, itu teorinya gitu ya, ini contohnya misalnya kita jemuran gitu ya, mau menjemur, kondisi idealnya adalah matahari terik, kemudian ternyata kondisi existingnya mendung terus. Nah, ini adalah contoh definisi masalah. Nah, kalau definisi masalahnya seperti ini, maka solusinya adalah membuat matahari buatan gitu ya. Atau tunggu mataharinya muncul. Nah, saya membuat alternatif definisi masalah gitu ya, bahwa kondisi idealnya itu adalah baju kering. Kondisi existingnya adalah baju lembab. Kita coba lebih umumkan lagi, apa itu kering? Misalnya adalah kandungan air pada serat baju 0% dan kandungan air pada serat baju itu lebih dari 0% ini. Nah, ini ada gap, kemudian ini jadi ada masalah. Nah, sekarang kita fokus dulu. Dan kalau misalnya solusinya seperti ini, sorry, definisi masalahnya seperti ini, kira-kira alternatif solusinya apa ya? Siapa ya? Ya, reka-reka, mau berpendapat? Solusinya yang pasti untuk menghilangkan air di serat baju. At least mengurangi. Ya, salah satu caranya gimana? Pakai matahari atau pakai mesin? Mesin ini dia apain? Mesinnya ngapain? Mesinnya yang kayak dryer untuk baju itu loh, Kak. Oke, dryer itu ngapain? Cara kerjanya? Kalau yang saya tahu, dryer itu ada yang, jadi bajunya diputer-puter gitu. Oke, ada yang diputer. Kemudian? Terus airnya, karena ada putaran yang cepat itu, airnya bisa keluar dari bajunya nih. Oke ya. Jadi, untuk mengeluarkan air dari serat, tidak harus menunggu matahari. Tadi ada solusinya, itu tadi diputer-puter, yaitu gaya sedrifugal. Bisa jadi kita menggunakan energi kalor. Dipanaskan supaya airnya menguap. Bisa juga kita menggunakan aliran udara supaya uap airnya cepat pergi. Gitu ya, kalau uap airnya cepat pergi, air yang ada di dalam seratnya jadi menguap. Nah, saya juga kepikir, kalau kita bisa merubah air jadi uap, kenapa kita tidak mengubah air menjadi zat padat gitu, alias diperbukan. Nah, ini saya nggak tahu ide bagus atau nggak gitu ya. Tapi ketika kita mendefinisikan seperti ini, memang tujuannya adalah mencari ide sebanyak mungkin. Yang tadi Rekha sampaikan itu gaya sedrifugal. Mungkin nggak di aliran listrik dan nanti menguap. Ya, mungkin gitu ya. Tapi dalam proses divergent thinking, kita tidak boleh mengkritisi alternatif solusi. Karena memang fokusnya adalah untuk mencari solusi sebanyak-banyaknya. Jadi, ketika kita definisinya seperti ini, ya solusinya terbatas terkait dengan matahari. Nah, kalau kita definisinya seperti ini, maka banyak alternatif solusi yang muncul, gitu ya. Mendukung proses divergent thinking. Nah, ini contoh yang lain. Misalnya, gimana sih cara mendinginkan buah-buahan, gitu ya. Kalau kita tahu, kulkas itu menggunakan, apa ya, ada sebuah alat untuk menghasilkan udara dingin, terus dipompa ke dalam kulkas. Nah, ini ada inovasi ya, dapat Rolex Tour, Pot in the Pot Refrigerator. Jadi, intinya dia pakai kendi dari tanah liat, dua buah. Kemudian di permukaannya ini ada air. Nah, airnya ini akan menyerap kalor dari dalam. Dia menguap, sehingga bagian dalam ini dingin. Nah, ini cocok untuk petani di daerah pinggiran, gitu ya. Karena mereka itu kalau mau menjual, kalau mau menyimpen tanaman, itu nggak tahan lama. Kalau semuanya langsung dijual, harganya turun. Jadi, ini bisa jadi solusi ekonomi. Nah, ini kalau misalnya definisinya seperti ini, gitu ya. Jadi, definisi masalahnya seperti ini, menciptakan dan mensirkelaskan udara dingin, ya kita tidak akan menemukan solusi di atas. Kalau misalnya definisinya seperti ini, misalnya contohnya. memindahkan kalor di dalam kompartemen ke luar, gitu ya. Nah, maka kita akan mendapatkan banyak solusi. Alternatif solusi, soalnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita mencari bahasanya yang pas sedasar mungkin, se-generate mungkin, se-umum mungkin, sehingga kita bisa melakukan pencarian alternatif solusi yang lain. Itu, untuk yang sesi dua. Yang mungkin ada yang ingin didiskusikan? Ya, makasih Pak Wilden. Gimana dari teman-teman ada yang mau didiskusikan? Tentang bagaimana caranya mendefinisikan masalah secara mendasar? Saya mau nanya, Kak. Iya, Mangga. Waktu kita mendefinisikan masalah, itu kan kayak turunan gitu ya, Pak. Masih turunan gitu, Pak. Iya, tadi yang kayak yang di-slide Bapak kan awalnya terkait matahari. Iya. Terus baju, kering baju lembab. Terus yang dibuat terkait kelembaban baju. Nah, itu sampai kapan kita tahu kalau itu adalah definisi dasar? Oke, ini nanyainya ke siapa ya? Ke peserta lain, bukan? Iya, Pak. Iya, oke. Oke, pertanyaannya kapan kita tahu bahwa definisi masalah kita itu sudah tepat atau belum? Jawabannya susah juga ya. Memang apa ya, kalau dibilang feeling ya feeling, intuisi dan intuisi, nanti bisa terlatih tahu, oh ini sudah cukup, oh ini kurang spesifik, gitu. Dan mungkin pada saat berjalan, ketika kita dapat alternatif solusi, oh ternyata definisi masalah kita ini kurang dasar, kurang prinsipil. Nah, kita rubah lagi, itu nggak apa-apa. Karena memang ada proses yang namanya iterasi. Dan memang salah satu triknya, kalau di TI ya, ada lima Y, gitu ya. Kenapa kita butuh matahari trik? Untuk menguapkan air. Oh, berarti intinya adalah membuat baju kering. Apa sih definisi baju kering? Oh, yaitu kandungan air pada saat baju 0%. Bisa seperti itu. Apakah ini definisi yang masalah yang baik, bisa jadi dirubah. Bagaimana cara airnya berubah dari liquid menjadi uap, atau liquid menjadi padat, atau liquid menjadi plasma. Bisa juga seperti itu ya. Dan sebagainya, semakin banyak. Ya, memang agak tricky sih. Dan memang harus, ya dicobalah, harus dilakukan. Begitu, Tia. Gimana? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Terima kasih, Pak Wilden, sama Tia. Kalau dari teman-teman yang lain, ada yang mau didiskusin lagi tentang gimana cara definisiin masalah? Kalau tadi bapaknya kasih contoh pakai metode namanya 5wise. Itu banyak di internet bisa dicari ya. Jadi, menurunkan suatu masalah ke dalam sesuatu pertanyaan lain gitu. Contohnya tadi, soal ya itulah. Teman-teman yang lain, ada yang mau didiskusikan atau mau berpendapat kali? Ya, nanti untuk latihan kita ada studi kasusnya di akhir ya. Oh, mantap. Ada nggak ingin mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke ya. Bisa dilanjut lagi. Oke. Closing sesi 2 itu kita sebaiknya menemisikan masalah secara mendasar, secara umum gitu ya, agar terbuka banyak pilihan saat melakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.